Dewan Perwakilan Rakyat DPR menunda rapat paripurna pengesahan rancangan undang-undang dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Lusiani langsung dari gedung DPR RI Lusi, apa alasan dan pertimbangan rapat paripurna dibatalkan dan kapan rencana paripurna akan kembali digelar? Benar sekali hari ini DPR RI batal mengesahkan RUU Pilkada dalam rapat paripurna yang sedianya digelar pada hari ini pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang tadi memimpin rapat paripurna mengatakan rapat paripurna ditunda karena jumlah peserta rapat yang hadir tidak memenuhi tata tertib yang berlaku sehingga tidak quorum Dasko menjelaskan awalnya rapat tersebut hanya didatangi 86 orang anggota DPR RI dengan 10 orang diantaranya dari fraksi Gerindra Jumlah anggota yang hadir tersebut berbeda dari yang disebutkan Dasko ketika membuka rapat paripurna yakni sebanyak 89 orang anggota DPR RI Namun demikian setelah rapat diskor selama 30 menit jumlah peserta tetap tidak memenuhi ketentuan 50% plus 1 dari total 575 orang anggota DPR RI Dasko juga mengatakan akan menjadwalkan kembali rapat badan musyawarah untuk rapat paripurna dan belum bisa memastikan sampai kapan penundaan rapat paripurna ini dilakukan Berikut pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad Ya laras sebelumnya juga pada Rabu 21 Agustus kemarin balek DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilkada Pada rapat paripurna DPR RI terdekat guna disahkan menjadi undang-undang Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam rapat panjang RUU Pilkada kemarin Yang pertama yakni menyangkut batas usia minimal calon kepala daerah Mayoritas fraksi dalam forum panjang kemarin menyepakati untuk menggunakan amar putusan Mahkamah Agung bukan Mahkamah Konstitusi Dimana pasal 7 ayat 2 huruf E disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil calon wakil bupati Serta calon wakili kota dan calon wakil wakili kota yang berhitung sejak pelantikan pasangan terpilih Lalu untuk isu yang kedua yakni tentang perubahan pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi Yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memperlakukannya hanya bagi partai non-parlemen Atau tidak memiliki kursi di DPRD Partai yang memiliki kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama yakni minimal 20% perolehan kursi DPRD Atau 25% perolehan suara sah Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari gedung DPR RI kembali ke Laras Baik sidang paripurna ditunda karena tidak memenuhi kuota forum Lusiani, terima kasih atas laporannya, selamat siang, selamat bertugas kembali